Kita ke Jawa Tibur, hari pertama masuk kerja pasca Hari Raya Idul Adha, 200 lebih ASN di lingkungan Pemkap Gresik terlambat masuk kerja. Mereka diberikan sanksi khusus oleh Bupati agar tidak mengulangi pelanggaran disiplin ASN. Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto terlihat menjaga pintu masuk kantor Bupati Gresik pada Senin pagi. Kondisi ini dilakukan akibat aparatur sipil negara di wilayahnya terlambat datang ke kantor saat jam menunjukkan pukul 7, lebih 30 menit. Kontrol dadakan ini dilakukan karena sejak pandemi COVID-19, para oknum ASN selalu memanfaatkan momentum corona dengan datang dan pulang kantor seenaknya, sehingga mengganggu pelayanan masyarakat. ASN yang terlambat diminta apel di depan pintu gerbang sambil didata nama dan ruang lingkup kerjanya oleh inspektorat. Bupati Gresik berharap sistem kerja dari rumah untuk ASN dicabut karena kurang efektif dan selalu disalahgunakan. Pegawai negeri gajinya tetap tidak pernah terpotong sedikitpun. Yang kedua, diberi WFH untuk mengatur volume kerja dan yang lain-lain banyak banget. Absen diabaikan, kemudian TTP tidak dipotong. Estimewalah pegawai negeri ini. Tetapi perlu kita pahami, dengan adanya keestimewaan-keestimewaan ini, paham, sadar, bahwa dia itu sebagai pegawai negeri harus mengabdi sebagaimana terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.